Hai guys welcome back to channel Satria perjajaran kembali lagi bersama baby krewil jalan-jalan ke wisat alam kita berada di Batu Lawang Cirebon cepatnya di daerah apa ya Cupang ya kemasa bisa Cupang ya keren banget guys indah hai 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 jangan lupa guys like comment dan subscribe channel Satria perjajaran dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video seru lainnya hahaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama BB krewil apa kabar sahabat Satria semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan sehat jasmani dan rohani kali ini aku akan ajak sahabat Satria untuk mengunjungi objek wisata alam yang tentunya indah dan alami banget disana kita akan melihat kumpulan batu-batu reksasa alias badan pisan pokoknya besar banget terbentuk secara alami wisata ini terletak di desa Cupang kecamatan Jempol Kabupaten Cirebon oh ya untuk kesempatan kali ini kita jalan-jalannya ke daerah Cirebon jarak tempuh dari Majelengga sekitar satu jam begitu pun dari kota Cirebon sendiri coba sahabat Satria lihat sebelum sampai saja kita akan melihat kendahan alam di perjalanan ada sawah yang menghijau pepohonan gunung yang menjulang dan sesekali suara burung berkicau merdu pokoknya di perjalanan tidak akan membosankan sahabat Satria apalagi ditemani suara strolling yang merdu wah dijamin seru deh Alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi tetap ikuti selalu aku ya sahabat Satria oh ya yang belum subscribe, buangkan sebentar untuk menekan tombol subscribe Bukit Batu Pejal itu sejak tahun 2017 menjadi tempat wisata alam yang banyak dikunjungi orang-orang menyebutnya batu lawang karena ada bagian celah batu yang seperti lawang atau pintu ada juga yang menyebutnya Batu Cupang karena bukit batu ini berada di Gunung Jaya, Desa Cupang, Kecamatan Jempol, Kabupaten Cirebon desa ini dinamai Desa Cupang, konon merupakan kepandekan dari kata cukupan yang berlatar cerita rakyat seperti yang dipulis dalam sejarah Desa Cupang Kecamatan Jempol, Kabupaten Cirebon nama Desa Cupang bermula dari cerita Kidot yang memancing ikan di sungai namun tak seperti biasanya, tak satu pun ikan didampak Kidot pun memutuskan untuk pulang, pada saat kalinya tarik ternyata ada ikan kecil yang tersangkut di kayu, ikan tampel namanya pulanglah Kidot dengan membawa seekor ikan kecil, lalu diserahkan kepada istrinya untuk dimasak Oleh istrinya, ikan tampel disimpan dalam kuali, terjadi kajaiban, dalam sekejap ikan itu bertambah besar melihat kejadian ini, istrinya segera menyampaikan kajaiban itu kepada suaminya Memasak ikan dibatalkan, ikan yang sudah mati itu kemudian dibumbus kain kafan lalu dikuburkan di bawah pohon asam, ini terletak di sebelah barat balai desa Kidot mengganti nama ikan tampel itu menjadi ikan cupang Makam ikan itu dikenal dengan nama makam buyut cupang Di desa cupang inilah terdapat bukit-bukit batuan terobosan yang datang dari perut bumi Bukit batu pejal yang megah Setelah tersingkap, lava ini mendapatkan pengaruh cuaca Panas pada siang hari dan dingin pada malam hari Batuan yang ketika masih di dalam perut bumi disebut magma Suhunya mencapai 1200 derajat celcius Bongkah-bongkah batu raksasa itu kemudian membelah, bergeser Terguling, rontop, membentuk tebing tegak dan lorong-lorong yang menyerupai lawang atau pintu gerbang Akhirnya wisata ini dinamai wisata batu lawang Coba sahabat satria perhatikan Batu-batu raksasa itu sungguh indah banget Bertumpuk-tumpuk membentuk gunung kecil Oh ya sahabat satria Kita kembali ke perjalananku ya Yuk ikuti aku terus bagaimana keseruanku di wisata batu lawang Jika sahabat satria mau berkunjung kesini Sebaiknya pagi ya Karena pas kesini udaranya terasa panas sekali Dikarenakan aku sampai kesini jam 1 siang Angin yang berhembus pun tak terasa sejuk Terima kasih telah menonton Karena semua itu terbayar dengan keindahan batu-batu raksasa itu Oh ya sahabat satria Bagi yang suka olahraga panjang tebing Disini mungkin tempat yang cocok banget Kalian bisa memanjat batu itu sampai ke puncaknya Tentunya mantap Yuk kita lanjut Eh ketemu dua pasangan muda-mudi Meminta bantuan untuk difoto berdua Oke deh aku fotoin Banyak yang berkunjung kesini terutama muda-mudi tuh Wah dijamin rasa lelah kalian Dibayar habis disini Kalian bisa bersuah foto sambil menikmati keindahan alamnya Tetap saja guys Jantungku selalu berdebuk kencang Kalau sudah melihat ketinggian Tapi aku selalu mencoba melawan semua itu Dan akhirnya selalu berhasil Oh ya aku dari tadi tidak melihat kasatria Kemana dia Apakah tertinggal di bawah Mungkinkah dia kesini dengan memanjang bebatuan itu Nah Nah apa tuh Ternyata dia kasatria Akhirnya ketemu disini Soalnya tanpa dia Aku tidak bisa berfoto-foto Terima kasih telah menonton Lanjut guys Aku ingin beristirahat sebentar di Taman Batu Lawang Ada ayunan Enjat-enjotan dan gaji bodi sana Sambil melepas lelah Terima kasih telah menonton 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 Kalian juga bisa injot-injotan sambil ketawa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!